Inilah Geraha Nawasena Rumah Harapan Disabilitas. Tempat ini merupakan wahana inspirasi dan inovasi untuk menggugah semangat wira usaha penyandang disabilitas. Wira usaha penyandang disabilitas berkumpul dalam wadah ini untuk berusaha sesuai dengan keahlian dan kreativitas mereka. Produk yang dijual pun sangat beragam, mulai dari kerajinan tangan, aksesoris, camilan khas Bali, makanan, serta pakaian yang beraneka ragam. Tujuan dibentuknya wadah ini juga untuk meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan akses stabilitas bagi penyandang disabilitas. Magdalena, salah satu pengunjung mengungkapkan, sangat sering mampir untuk makan siang di kantin rumah harapan disabilitas karena makanannya enak dan pelayanannya sangat ramah. Selama ini kan banyak penyandang disabilitas, ada kendala nggak ketika ibu berkomunikasi? Oh, nggak ada. Kalau kita ngomong, lihat istaratnya dia, ngerti dah kita. Berapa satu? Ini. Berapa satu? Tiga ribu. Berapa satu? Seribu. Inyoman Juniarta yang kerap di Sapa Blijigo mengungkapkan, rumah harapan penyandang disabilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan perlindungan bagi penyandang disabilitas, serta mendukung terciptanya solidaritas dalam pemenuhan hak disabilitas secara inklusif dan berkesinambungan. Jadi di sini kita, ini namanya galeri, kita ada produk di sini yaitu handcraft untuk disabilitas dan juga kita ada kuliner dan juga ada pijat, massage, refleksi dan full body dari Pertuni di mana kita ada empat organisasi di sini. Rumah harapan penyandang disabilitas ini sangat terbuka lebar untuk para penyandang disabilitas lainnya yang mau bangkit, berwirausaha dan berkreativitas. Arisia Nipar, Sang Putu Ariase, Kompas TV, dan Pasar Bali Terima kasih telah menonton!